Sepeda motor NBX nomor polisi BD3182 SW bilik Rus Diandi, warga jalan IR Rustandi, Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu, kamis yang raib di Kasak, Pencuri. Kejadian berbulan saat adik korban yang baru pulang dari desa Pasar Tebat, kecamatan Kerkab, Bengkul Utara yang menggunakan sepeda motor korban, membangkirkan sepeda motor tersebut di bengkel bilik korban di Kelurahan Sumber Jaya, Kota Bengkulu. Leluh adik korban istirahat dan lupa membawa kuncin sepeda motor yang ternyata masih berada di sepeda motor terparkir di teras bengkel. Merasa aman dengan wilayah tersebut, korban yang awalnya duduk di teras kemudian ke kamar mandi. Namun ketika korban kembali, sepeda motor dan handphone Vivo T1 bilik korban yang terletak di atas meja bengkel sudah tidak ada lagi. Sayangnya saat RBTV datang ke lokasi ini, korban sedang pergi menghadiri undangan. Nggak pun kejadian, dibenarkan adiknya Iing Saputra. Kasium Mas Polres Tawangkulu membenarkan adanya kejadian pencurian sepeda motor tersebut dan sudah dilaporkan ke Polsek Kampung Melayu. Saat ini masih dalam proses penyelidikan. Sudah kami terima untuk laporan daripada dugaan dan masih dalam proses penyelidikan. Untuk saksisasinya sudah kita panggil ya? Siap untuk saksisasinya masih dalam proses. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian mencapai 28 juta rupiah. Adrian M. Yusuf, RBTV melaporkan.